Mami gak tau itu siapa Tau lah Siapa Elan mas Halo Angeline Yo absen dulu Yang mau belajar Yang butuh buku Biasa ya bisa klik link di Eh klik keranjang kuning aja ya Mumpung lagi promo loh di tiktok Siapa nih yang mau naik kelas Ada yang mau naik kelas enggak Kalian butuh buku apa bisa chat aja ya Nah ini kita mau belajar materi CPNS ya hari ini ya Tapi siapa juga boleh ikut ya Ini materinya Nyambung SMP SMA deh Benar kali kalian kepo Mau belajar materi ini ya Di buku ini Kita mau bahas ya Yang mau ikutan belajar boleh Nanti aku siapin dulu kertasnya Halo Sky Wah namanya kok Sky Kamu di awan kah? Yang mau ikutan belajar boleh join ya Butuh buku apa? Chat aja Ya betul chat aja Komen aja ya Kalian butuh buku apa sih? Ntar aku cariin ya Lebih lagi kreatif omkir sama ada potongan harga di tiktok shop ya Kalian klik keranjang kuning aja ya Barangkali ada yang cocok Kita mau bahas materi ini ya Siapa nih yang mau belajar? Oke Kita buka latihannya ya Aku bahas tes numeriknya ya Halo juga sayang Namanya siapa nih? Clarissa kayaknya ya Betul kan namanya Clarissa? Aku absen ya Oke ini materi CPNS Tapi materinya mirip kayak di SMP Jadi kalau kalian SMP atau SMA Boleh ikutan jawab ya Yang butuh buku yang baru join boleh Mau ikutan belajar boleh Mau tanya-tanya Mau cari lagi cari buku bisa Komen aja ya Mau butuh buku apa Ntar aku cariin di tiktok shop ya Mumpung ada gratis omkir sama ada potongan harga Ada yang bisa ngerjain nomor satu Apa nih soalnya? Nomor satu aku bacain ya David mengelilingi sebuah bundaran dengan diameter 15 Sebanyak 20 kali dalam waktu tertentu Maka dengan waktu yang sama David dapat mengelilingi bundaran yang berdiameter 12 Sebanyak Ada yang tahu caranya Jadi dia si David itu katanya Ngelewatin bundaran ya Ini bundaran apa nih? Bundaran HI di Jakarta bundaran apa nih? Pokoknya dia ngelewatin bundaran ya Pertama kalau diameternya itu 15 katanya Dia bisa mengelilinginya 20 kali Nah kalau diameternya kita perkecil nih Diameter dari sini ke sini ya Kalau diameternya diperkecil di 12 Kira-kira dia muternya berapa kali ya Ayo ada yang tahu caranya Gimana nih caranya? Ini masalah SMP Atau Ini masalah SMP ya Dibantu tap-tap layarnya ya Adik-adikku 12 meter Ini yang mau ujian CPNS ya apa nih? Ada nggak nih? Aku lagi bahas materi dari buku ini ya Udah aku pin bukunya Nggak usah Nggak usah ya Nggak usah nyari luas Nggak usah nyari luas ya Ini kan anggap Apa tuh? Lingkarannya sama ya Jadi dia tuh ngelewatin bundarannya sama ya Jadi kita bisa pakai rumus perbandingan aja Pakai rumus perbandingan aja ya Biar cepet Nggak usah nyari-nyari luas Ribet nyari luas Pakai perbandingan aja ya Gini nih dibikin perbandingannya ya Jadi tadi apa diameternya Kalau diameternya 15 katanya 20 kali gitu ya Ini banyak putaran Terus kalau 12 ini berapa gitu ya Nah ini ada fungsinya nih Belajar aja bar ya Jadi kita tinggal bikin perbandingannya aja nih Nah cuma dilihat ya Perbandingan sebanding apa nggak sih Nah kira-kira kalau diameternya diperkecil Dia muternya lebih apa nih Tinggal dibuat perbandingannya aja ya Berapa 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 Ada yang bisa jawab Iya tinggal dibikin aja gini nih 15 per 12 Eh sama dengan 20 per X gitu ya Kan bundarannya sama aja Berapa nih tinggal dihitung aja Bisa nggak nyitungnya kalian Coret-coret bagi 3 ya Bagi 3 berapa nih 5 bagi 3 4 gitu ya Ini atas sama atas bisa nih Kiri kanan dicoret ya Bagi 5 Bagi 5 ini 4 Nah kali silang udahnya Dikali silang X kali 1 X 4 kali 4 16 gitu Oke Wah ini mah kalau dikasih ABCD pada jawabnya Kok beda-beda jawabnya Pakai perbandingan aja ya Pakai perbandingan aja Jadi diper aja beres Rebes Oke paham nggak Siapa yang baru join Baca dulu soalnya ya Iya ini lagi ngajarin ujian Buat yang lagi CPNS ya Lanjut ya Nomor 12 Nomor 12 Ayo nih Si Gina sama Anissa Si Gina sama Anissa Gina sama Anissa apa nih Berteman sejak kecil Si Gina sama Anissa Berteman sejak kecil 6 tahun yang lalu Jumlah usia mereka 21 tahun Sedangkan 4 tahun yang akan datang 2 kali usia Gina Sama dengan usia Apa tuh Anissa Ditambah 10 Ayo bisa nggak Kenapa-kenapa Oh nomor 11 ada yang salah Apa sih Apa-apa yang salah Apa Oke Kalau diperkecil Ada yang salah Iya berarti kita pakai Kalau Bentar Diameter Diameternya 15 Banyaknya putaran 20 Oke kalau diperkecil berarti Apa tuh Soalnya salah ya Oke 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 Bentar Oke Berarti kita pakai Perbandingannya Terbalik ya Iya Oke Nah yang bikin soal Siapa nih Iya putarannya Makin banyak ya Betul Diameter sama kali Iya udah Oke kita ulang aja ya Kita ulang ya Tadi yang ini Salah ya Oke Kalau 15 Diameternya 15 Dia muternya 20 kali ya Kalau diameternya 12 Sipu kecil berarti Putarannya lebih Lebih apa nih Lebih besar Lebih kecil Tentu lebih besar ya Oke oke Yuk berarti kita pakai Perbandingan terbalik ya Tinggal Kamu balikin aja Salah satu ya Yang di kiri atau yang di kanan Bebas Terserah Sama aja Coba kita hitung Adakah jawabannya Iya 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 Berarti Bukunya Error ya Aku ngikutin ininya Soalnya dia gak ada jawaban ini Jadi aku tadi Ternyata salah ya Bukan aku doang Yang bikin salah Lanjut Yuk kita coret aja ya Berapa nih Bagi 3 5 Bagi 3 4 Coret lagi Berarti 5 ya Nah X nya berarti Adalah Kamu kali silang ya Bisa gak sih kalian Ngebagi-bagi kayak gini Nih aku ulang ya Aku ulang ya Cara ngitungnya Siapa yang belum bisa 15 per 12 Sama dengan X per 20 15 per 12 Sama dengan X per 20 ya Nah ini bisa nih Sebelah kiri ini Bisa diperkecil Bisa diperkecil ya Dibagi 3 aja Bisa diperkecil Bagi 3 Ini berarti 5 Dibagi 3 Ini berarti 4 ya Gitu ya Oke Lalu yang bawah sama bawah ini Bisa diperkecil juga Bisa dibagi bilangan yang sama ya Ini 1 Ini 5 Tinggal dikali silang aja ya Berarti hasilnya ada 25 ya Oke Gitu ya Oke Udah clear ya Nomor 11 ya Iya Tadi saya lihat jawaban disininya Ini gak ada angka yang lebih besar ya Ternyata soalnya salah ya Oke lanjut ya Iya biasa aja Tuh Aduh ini siapa nih Kak Dian Komennya sadis banget Namanya cuma manusia dong Kalau salah ya udah di komen aja ya Nanti saya perbaiki Oke Gina dan Anissa berteman sejak kecil Ayo dibaca dulu nih 6 tahun yang lalu Jumlah usia mereka adalah 21 tahun Gina dan Anissa berteman sejak kecil ya 6 tahun yang lalu jumlah usia mereka adalah 21 tahun 21 tahun Sedangkan 4 tahun yang akan datang 2 kali usia Gina Sama dengan 2 kali usia Anissa Ditambah 10 Maka usia Gina saat ini adalah Nah siapa nih bisa ngejain Biasanya kita misalin ya Misalin aja umur saat ini Misalin umur saat ini ya Iya misalin aja umur saat ininya Si Gina apa? Iya boleh Boleh X, Y Boleh apa? Boleh X, boleh Y ya Boleh A, boleh B Terserah deh Terserah kalian Mau G sama A juga boleh X sama Y aja kali ya Yang lebih dikenal ya A sama E, X sama Y ya Iya P3K Iya P3K Ini nih nih bukunya ya Ini kan aku ngikutin bukunya aja CPNS plus P3K gitu loh Kemang ada yang request Pengen dibahas Ketanya buku dari sini ya Aku cuman ikutin request-an aja ya Oke Kalau 6 tahun yang lalu Ini kan anggap umur mereka saat ini ya Umur mereka saat ini Nah Kalau 6 tahun yang lalu 6 tahun yang lalu Berarti umur mereka berapa dong? Umur Gina berapa? Umur Anissa berapa? Umur Gina berapa? Umur Anissa berapa? Coba 6 tahun yang lalu Oke Kalau ada salah-salah Gak apa ya Silahkan komen aja Nanti aku benerin ya Aku baca lagi soalnya ya Namanya manusia Salah ya ampun Nanti diperbaiki ya Saya perbaiki Oke Kita bahas bareng-bareng ya Jadi kalau misalnya saat ini Misalnya si umurnya itu X ya Si Gina Si Anissa Y Berarti 6 tahun yang lalu Kan kita gak tau nih Umur mereka tuh seberapa sih Berarti umur Gina itu apa Dimisalin ya? Umur Gina berarti Iya Kalau 6 tahun yang lalu Jangan lupa ya Dikurang ya X dikurang 6 Betul Y dikurang 6 Oke Udah clear ya Bisa ya Misalnya gitu ya Sedangkan 4 tahun yang akan datang 4 tahun yang akan datang Oke 4 tahun yang akan datang 2 kali usia Gina Sama dengan 2 kali usia Anissa Ditambah 10 Oke Berarti 10 tahun Eh apa ini? 4 tahun yang akan datang Berarti gimana? 4 tahun yang akan datang Berarti si Gina umur berapa nih? Anissa umur berapa? Coba kita misalkan dulu ya Biar gampang ngerjain Ke kalimatnya ya Umur Gina berapa? 4 tahun yang akan datang Kan tadi kalau katanya Umur-umur sekarang itu X Gina nya kan Anissa nya Y 6 tahun yang lalu berarti Ya tinggal dikurangin aja ya Kan kita gak tau nilai X Y nya berapa Justru mau kita cari ya 4 tahun yang akan datang Berarti Umur Gina Berapa? X Plus apa Min? X nya plus apa Min? Plus ya 4 tahun yang akan datang ya Y plus 4 Gitu Oke Tinggal diikutin aja kalimatnya ya Yuk kita ikutin sekarang ya Kalimatnya ya Ini udah kita misalkan ya Tadi apa gimana kalimatnya? Gina dan Anissa berteman Sejak kecil 6 tahun yang lalu Oke 6 tahun yang lalu Berarti yang ini ya Lihatnya ya Jumlah usia mereka ada 21 tahun Nah kamu tinggal jumlahin aja nih X Min 6 Kan jumlah Jadi kalau soalnya nonton yang lalu Kamu lihatnya kesini ya Nah kita misalkan apa sih tadi? Gitu Ditambah Eh sorry X Min 6 Ditambah Y Min 6 Sama dengan 21 Halo Roma Hadir lagi Ngerti ya Ini dapat dari mana kalimatnya? Ini dari sini ya Jumlah Jadi 6 tahun yang lalu Kamu lihatnya disini Tadi kita misalkan kan 6 tahun yang lalu Jadi umur saat ini X sama Y 6 tahun yang lalu X Min 6 Y Min 6 Oke Nah katanya jumlah usia mereka 6 tahun yang lalu itu 21 tahun Tinggal dipikirkan aja kalimat matematikanya ya X Min 6 Ditambah Y Min 6 Sama dengan 21 ya Oke Lanjut ya Sedangkan 4 tahun yang akan datang Katanya Sedangkan 4 tahun yang akan datang Nah 4 tahun yang akan datang Berarti lihatnya kesini ya 4 tahun yang akan datang 2 dikali Ikutin aja nih 2 kali usia Gina Usia Gina berapa? 4 tahun yang akan datang X plus M 4 ya Sama dengan 2 dikali Usia Anissa Berarti Y plus 4 Ditambah 10 Gitu ya Pada paham gak Apa pusing? Ayo Bisa gak bikin kalimat matematikanya Eh ini kurang ke atas gak sih? Soalnya Soalnya nanti gak keliatan Yang butuh buku-buku bisa klik link di bio Eh link di bio Bisa klik renjang kuning ya Mumpung ada diskon dari tiktok shop Pusing Kenapa pusingnya? Ini anggap ya Kan kita gak Kita mau nyari nilai Umur mereka saat ini nih Jadi kamu harus misalin ya Kalau umur 6 tahun yang lalu Berarti kan umur kamu berkurang Betul gak? Kalau 4 tahun yang akan datang Berarti dia nambah Kan kita gak tau nih Kita misalin mereka tuh Umurnya X sama Y Ya ini ajabannya aku dulu rada pinter ya Oke kita dapet dua persamaan ya Kita sederhanain ya Yang ini dulu ya Yang ini dulu nih Berarti Yang ini dulu Berarti X tambah Y Gitu ya Min 6 tambah min 6 Min 12 ya Min 12 ya pindah ruas aja sama aku Berarti 21 ditambah 12 Jadi 33 Ya 21 ditambah 12 ya 21 ditambah 12 33 Oke Ini nih soalnya nih 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 Biar jelas Soalnya dibaca ya Yang baru join soalnya dibaca aja ya Lanjut ya Yuk kita kerjain ini Berarti harus dikaliin ya 2X Kita sederhanain nih Ini jadi SPLDV ya Jadi SPLDV nih Ya Kita pindah ruas ya X sama Y nya kita pindah di kiri ya Biar gampang ngeeliminasi atau substitusi ya 8 nya pindah ke sini Berarti jadi 10 ya Lalu kita bisa bagi 2 nih Nah Oke Bisa gak pindah-pindah ruasnya Kalau udah dapet 2 persamaan Bentar aku cari SPLDV ya Cari SPLDV SPLDV Eh Salah Kenapa? 2X plus 4 4 nya tidak ikut dikalikan Oh kenapa? Bentar kalimatnya gimana? 2 kali 4 tahun yang akan datang 2 kali usia Gina Sama dengan 2 kali usia Anissa Kan tadi kita misalnya 4 tahun yang akan datang Katanya 2 kali usia Gina Adalah 2 kali usia Anissa kan? Harus dikali 2 dong Karena ini pemisahannya 4 tahun yang akan datang kan ini Kenapa dibagi 2? Karena biar sederhana aja ya Ini dibagi 2 Aku pakai pemisahlannya 4 tahun yang akan datang itu Usia mereka bertambah juga kan? Betul gak? Usia sedangkan 4 tahun yang akan datang 2 kali usia Gina Sama dengan 2 kali usia Anissa Ditambah 10 Tinggal eliminasi aja ya Enggak ya Aku gak mau kerja Enggak 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 tetap CPNS Ini aku cuma ngajarin aja Kemudian ada yang request aja Katanya ajarin materi dari Buku CPNS Yaudah Aku kan biasa gak pernah ngajarin CPNS Cuma ngajarinnya Sampai UTBKS BMPTN aja 8 yang mana sayang? 8 yang mana? Ini kali Kaliin ke dalam ya Ini kaliin ke dalam 2X Ini 8 gitu Oke Enggak ada yang ini Enggak ada trik cepetnya Apa trik cepetnya? Enggak ada Ini masih kerjain ya Kerjain biasa Oke 10 dapat dari mana? 10 itu dari soal sayang 10 dari soal ya Nih 10 4 tahun yang akan datang 2 kali usia gina Ini aku salin ulang deh buku Eh soalnya kayaknya Kelihatan gak sih dari kalian? Jadi 6 tahun yang lalu Katanya 6 tahun lalu nih Jumlah Usia gina sama Gina 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 dan Anissa Itu adalah 21 ya Gitu ya Lalu 4 tahun yang akan datang 4 tahun yang akan datang Ya Usia gina 2 kali usia gina Ayo bisa gak nih 2 kali Usia gina 2 kali usia gina Sama dengan 2 kali usia Anissa Ditambah 10 Ini aku tulisannya agak jelek ya Cepet-cepet Biar bisa maju ke Lanjut soalnya Ngerti gak? 6 tahun yang lalu Usia gina dan Anissa Itu kalau di jumlah Katanya 21 Lalu 4 tahun yang akan datang 2 kali usia gina Adalah 2 kalinya Usia anissa Ditambah 10 ya Gitu ya Tadi dimisahin dulu ya Usia saat ininya berapa sih? Usia saat ininya kan X sama Y Oke usia saat ininya kan X sama Y Berarti 6 tahun yang lalu Gitu kan Si ginanya X min 6 Anissa nya Y min 6 kan Oke Kan kita gak tau nih Angkanya berapa Kalau misalnya si ginanya 10 tahun Anissa nya misalnya 12 tahun kan 6 tahun yang lalu Berarti mereka Dikurang juga kan Oke Kalau 4 tahun yang akan datang Berarti ditambah ya Gitu ya Oke udah ngerti? Jadi ini disubstitusi aja ya Kalimatnya diganti-ganti aja Udah tadi udah dapet ini nih Jawabannya Berapa nih? Kita eliminasi ya Mau ngilangin siapa dulu nih? Ngilangin X aja dulu ya Berarti hasilnya ada berapa? 2Y adalah 28 Y nya berarti 14 ya Kalau X nya 14 Berarti Eh kalau Y nya 14 Ditemu Berarti X nya berapa? Berapa? Ayo bisa ngitung gak? Berapa hasilnya? Iya gitu ya Paham gak? Paham gak? Tadi yang nomor ini Gak ada jawabannya ya Tadi udah dibahas Nomor 11 ini Kunci jawabannya salah Paham-paham Siapa yang pusing-pusing? Aku lagi bahas nomor 12 ya Kalau offline berbayar dong sayang Ini on Eh kalau kalian mau Belajar gratis ya di TikTok Aku ngajarin gratis di TikTok ya Aku tuh biasanya yang ngajarinnya SD, SMP, SMA aja Sama UTBK Ini CPNS baru sekarang ya Karena kemana ada yang request KTP yang ingin dibahas Oke deh Karena soalnya mirip-mirip waktu soal SMP ya Jadi masih berhubungan ya Kalau ada yang komen ngajarin kuliah Aku gak bisa ya Aku gak bisa Oke Paham gak? Jadi kalau nomor 12 aku ulang ya Siapa yang baru join UTBK udah ada Itu ya Apa sih Recordnya di YouTube ya Linknya ada di bio Nah misalnya ini umurnya Pokoknya X sama Y nih Kan kita gak tau nih umur mereka tuh sebetulnya berapa Jadi kita misalkan X sama Y ya Kalau 6 tahun yang lalu Berarti harus sama-sama dikurangin 6 gitu 4 tahun yang akan datang Berarti harus sama-sama ditambahin 4 ya Karena kan usia mereka pasti sama-sama bertambah gitu Nanti gak dimaksudin aja ke kalimatnya ya 6 tahun yang lalu berarti Kan tadi kita misalnya 6 tahun yang lalu tuh ini X min 6 Y min 6 ya Jumlah umur mereka katanya 21 ya Dipikin aja kalimat matematikanya ya X min 6 ditambah Y min 6 sampai 21 Nah ini disederhanain aja Aku dapet X plus Y sama dengan 33 Gitu ya Lalu 4 tahun yang akan datang 4 tahun yang akan datang Ikutin 2 kali usia gina Nah 4 tahun yang akan datang Berarti liatnya kesini ya Si ginanya X plus 4 Anisanya Y plus 4 Gitu 4 tahun yang akan datang Berarti 2 dikali Ikutin aja kalimat ya 2 dikali 2 dikali gitu ya X plus 4 sama dengan 2 dikali Y plus 4 Ditambah 10 nya dari mana Ini dari soal nih 2 kali usia gina Sama dengan 2 kali usia anisa Ditambah 10 gitu Ya udah tinggal tambahin aja Ya 2 dikali usia si gina itu Anisa misalnya Y plus 4 kan Masukinnya Y plus 4 Ini harus dikaliin satu-satu ya Kalau per kali ini kayak ajabat nih Boleh-boleh SS ya Silahkan SS aja Ini ya maksudnya SPADV ya Oke ini sederhananya aja Kita kali-kali gain gitu ya Lalu ada X Y nya Ini ya yang sebelah kanan Ini pindah ruas ke kiri ya Yang 8 pindah ruas ke kanan Nah tinggal dikurang aja Ketemu X mini adalah 5 ya Udah tinggal dieliminasi aja ya Dapet Y nya 14 X nya berarti 19 ya Jawabannya nanya gina kan Tadi gina di misalnya X ya X nya 19 Ada jawabannya ya Sudah begitu Bebes beres Mengerti tidak adik-adik Jawaban nomor 13 Ayo kita belajar soal cerita ya Ya Nomor 11 itu bukan ya Nomor 11 aja udah dibahas ya Kalau 16 itu salah ya Itu gak ada jawabannya Karena logikanya gini Kalau kamu Kan ini bundarannya dianggap sama ya Jadi kalau misalnya Diameter 15 Itu 20 kali Nah ketika diperkecil Dia putarannya makin kecil Makin banyak kan Logikanya Ini perbandingan berbalik nilai ya Perbandingan berbalik nilai ya Tadi kita sudah bahas nomor 11 ya Bersama para netizen yang Yang memberi tahu ya Karena tadi juga saya jawabannya 16 ya Tapi secara logika dipikirkan Oh iya benar Begitu ya Ini yang bikin soalnya Salah ya Nomor 13 Selanjutkan Eh buram ya Kelihatan gak sih Oke Dhani dan Raka Membeli handphone Dengan sistem kredit Setiap bulan Dengan besar cicilan yang sama Jika mau SS yang tadi Nanti saya yang diakhir aja ya Biar sekalian Dhani dan Raka Membeli handphone Dengan sistem kredit Setiap bulan Dengan besar cicilan yang sama Jika besar angsuran Dhani 8% dari harga handphone 10.200.000 Dan besar angsuran Raka 5% dari harga handphone Ayo gimana nih caranya Ngerti gak Hai makasih Ultraman Waduh kamu ngirim ice cream Ultraman Waduh tontonan saya waktu kecil Thank you Ultraman Yang butuh buku Bisa klik link di bio ya Kalian mau cariin buku apa Nanti komen aja Nomor 13 Bisa gak Ah makasih Iki Thank you Kalau saya ada salah-salah Boleh komen ya Namanya juga manusia ya Pasti salah Pernah salah gitu Jangan galak-galak ya Komennya Sebenarnya aku tadi Salah di komeninnya Galak banget Kayaknya Itu Apa Kepala sekolah kah Selasa aku yang dimarahin nih Nomor 13 Yuk Kita misalin apa nih Kita bisa bacanya soalnya Gak kalian Ngerti gak Untuk wilayah Medan Bisanya online ya Bisanya online Kalau di luar kota Bandung Kalau Bandung bisa dicariin guru-gurunya Kita banyaknya di Bandung Nomor 13 Dan ini Raka membeli handphone Dengan sistem kredit Jadi ceritanya Mereka beli handphone nih Sistem kredit Setiap bulan Besar cicilannya sama Nah kuncinya disini ya Besar cicilan sama ya Jadi besar cicilan Si Dani sama si Raka ini Oke Ngicil handphone nih Ya Ngicilnya sama ya Jadi sebesar apa Misalnya Dimisalin apa Misalin X Cicilannya sama nih Cicilannya ya Oke Jika besar angsuran Dani Adalah 8% dari Harga handphone Nah gimana nih Nah Angsuran Dani katanya Angsuran Dani Angsuran Dani itu adalah 8% dari 10.200.000 Oke Kalau kayak gini Berarti di apa ini Dikali dibagi 8% dari Segini Berarti dikali Dibagi ditambah dikurang Ah makasih Kamu beli buku apa Ya nanti di upload ya Judulnya CPNS Kalau Ini udah ada ya Angsuran si Dani Katanya 8% dari Harga handphone ya Dari harga handphone Itu 10.200.000 Oke Nah Tadi kunci Kuncinya itu Di Dani dan Raka itu Katanya Membeli handphonenya Dengan besar cicilan yang sama Nah kita misalkan aja X ya Cicilannya itu ya Oke Jadi berapa nih 8% dari ini Berarti diapain Dikali dibagi Tambah kurang Apa Pada gak tau Ya kalau nyari 8% Dari sesuatu Dikali ya Dikali aja ya Terus ngitungnya gimana Ngitungnya Bisa gak ngitungnya Oh super komplit Ya itu memang bagus ya Itu rekomen Kalau 456 Ada kunci jawabannya ya Bunda Bunda apa ayah ini Yang beli Ada kunci jawabannya ya Itu semua ya Jadi itu bisa Bundanya ngajarin Ke anaknya Atau ayahnya ya Bisa Nyontek-nyontek Kuji jawabannya Disamain ya 8 per berapa Eh persen Artinya apa nih Pada tau gak sih Ini soalnya ya Kebaca gak sih kalian Aku lagi bahas Nomor 13 ya Aku lagi bahas Nomor 13 Aku nulisnya Gimana sih Bagusnya Biar soal Sama Sama ininya Kelihatan gitu Gimana 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 Bentar Bentar Aku miringin kali ya Sebentar Sebentar Aku miringin ya Biar kelihatan Soal sama jawaban gitu Iya Persen itu artinya Per Ingetin ya Kalau persen itu artinya Per 100 ya Nah Udah Tinggal kita coret ya Berapa tuh hasilnya 8 dikali Kalau ngaliin kayak gini Jadi 0 nya ditaruh aja ya Ada berapa nih Sisanya 3 ya 1 2 3 Nah 102 x 8 aja 102 x 8 berapa sih Ada yang udah dapet jawabannya 102 x 8 adalah jawabannya Berapa Halo Halo juga Sayang 816 Siapa penonton setia Nanti ada rewardnya Penonton setia Oke Oke Udah ngerti belum Jadi ini Angsuran si Dani ya Tadi katanya cicirannya sama ya Oh berarti cicirannya segini dong Mereka tuh cicirannya berarti sama ya Kan 816 Bener gak Kalian bisa gak Logikanya kena gak logikanya Jadi tadi Dani dan Raka tuh Mengkredit Handphone Tapi besar ciciran mereka tuh sama gitu Ya Terus dikasih tau nih Kalau cicirannya si Dani tuh 8% dari harga handphonenya ya Nah berarti ciciran mereka 816 ya Dua-duanya betul gak Gak usah pake X ya Udah ada jawabannya Angkanya Nah Pertanyaan berikutnya Katanya Harga handphone yang dibeli Raka Jika cicilannya Raka itu 5% dari harga handphone Nah itu gimana tuh Nomor 46 Bentar ya bun Coba kalian bisa gak ngerti Ngerti gak Kalau soalnya dibalik tuh Ayo 46 Sebentar ya Buku sakti Ini sampelnya minggu depan Baru dateng soalnya Wait aku lihat dulu ya 46 Gimana caranya Ayo Bisa gak Coba kalian yang berpikir ya Ayo Bisa gak Kalian yang berpikir ya Jangan aku terus nih Nanti aku yang pintar Bentar ya bunda ya 46 ya Matematika SMP Ini buku rumus ya bunda ya Ini buku rumus kebanyakannya Dari 789 ini Soalnya Ada soalnya juga Ada soal latihannya Tapi gak begitu banyak ya Buku rumus ya Kalau mau dispil minggu depan ya Kalau bundanya Tapi kalau mau bunda langsung beli Boleh Itu lagi ada diskon di tiktok Tadi mbak mulainya Kamu sering-sering Lihat itu ya Lihat apa tuh Biol di tiktok ya Kalau gak join ke telegram Nanti aku sia disana Jadwal live-nya Jadi ceritanya Gimana 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 Besar angsuran raka Nah ini kamu bikin Kalimat matematikanya gini Kan kita udah tau nih Besaran angsuran si raka 816 Betul gak Yuk kita bikin Kalimat matematikanya ya Ini besar Angsuran raka Gitu ya Si raka Adalah 5% Dari harga handphone Gitu kan Dari harga hpnya nih Nah tadi Besar angsuran raka itu Sama-sama dani kan Kita udah dapet ya 816 ribu Gitu ya Tinggal 5% Berarti 5 perseratus Dikali harga hp Udah kamu misalnya ini Kan ini yang mau dicari harga hp Ya misalkan aja X Ya Iya sama-sama bunda Itu Kalo buat SMP Si bagusnya Bentar Kalo SMP itu bagusnya 48 Lengkap semua Ada IPA-IPS Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Gitu Tapi kalo untuk matematika aja Aku rekomen disini Nomor 51 bunda ya 51 aja Untuk matematika aja mah Udah lengkap banget Dari 789 itu Ada rumus Ada latihan Ada contoh soal Ada pembahasannya Semua ada Nah gimana Ini cara ngitung ininya Tinggal kamu pindah ruas aja ya Tinggal kamu pindah ruas aja Nah ini kalo pecahan dipindah ruas itu Jadi dibalik ya Nah ini dibalik aja nih Jadi 100 per 5 Gitu Ya tinggal dihitung aja nih Untuk SD Tematik Tematik kelas berapa butuhnya Ya jawabannya betul Ini tinggal dikaliin aja ya Hasilnya adalah berapa Wah ini Yang ngitung Dapet Jawabannya nih Cepet banget nih Ngitungnya Paham gak tuh Nomor 13 Paham gak Tematik kelas berapa ya Coba aku cariin Soal-soal MTK Sabar Aku celatin dulu ya Soal SMA MTK Bagusnya Kamu IPA apa IPS dulu IPA apa IPS dulu Kalo misalnya IPA Ambil aja HOTS ya Buku HOTS ya Oke Kalo nomor 13 sudah bisa Coba kerjain nomor 14 ya Bisa gak IPA Kalo IPA HOTS aja sayang HOTS Matematika ya Bentar Di keranjang nomor 58 Ini aku pin ya Tadi bunda yang nanya tematik kelas berapa Bunda Aku cariin di TikTok shop ya Di keranjang kuning kayaknya belum aku sematin Nanti aku cariin Nomor 58 Juga udah cukup ya Kalo kamu anak IPA Itu semua materi Sampai 12 juga kepake Ya Tapi kalo kamu IPS Pakainya 62 aja Keranjang nomor 62 ya Kalo IPA Bagusnya 58 Itu buat anak IPA Sama anak olimpiade Soalnya memang agak Ya buat anak IPA lah pokoknya Kalo keranjang nomor 62 Itu Buku buat IPS ya Begitu Oke Ya yang mau nanya-nanya buku Boleh tanya aja ya Sampai aku ngajarin Ini bisa gak nomor 14 nih Ayo Pada bisa gak Buku tematik Bentar ya Aku cariin ya Adik-adik ada yang bisa nomor 14 Tematik Buku tematiknya terbitan apa Banyak bun Kelas berapa dulu nih Ada kelas 1, 2 Terus Tematiknya yang keberapa Banyak nih Ada 1, 2 Tematik ada ya Bundanya kelas berapa nih Nge-like Masa nge-like Nomor 13 Lihat lagi Boleh, boleh, boleh Ini nomor 13 Ini nomor 13 ya Nih Sebelum kita masuk ke nomor 14 ya So yang mau esesok Sekalian tuh sama jawabannya ya Bukunya aku pakai yang di pin ya Buku rumus MTK MTK apa? SMP apa SMA? Buku, eh rumusnya banyak Kalau rumus SMP Itu Banyak itu SMP SMP Oh SMP Banyak SMP Ada IPA Ada rumus IPA Nomor 50 keranjangnya Keranjang 50 tuh IPA Kalau matematika 47 ya Banyak 47 Terus ada lagi Bentar Satu lagi Rumus SMP Nomor Wait Nomor 39 ya 39 bisa tuh Nomor 14 sudah ketemu Mau di pin Buku rumusnya Mau di pin Tadi aku sebutin 39 Ranjangnya Ika kamu dipilih aja ya Itu buku rumus-rumus itu Ini aku pin Bentar 39 MTK lagi Kenapa pusing Jangan pusing Kenapa pusing Ih Lagi belajar bareng ini 47 atau enggak 50 ya Coba kamu mau yang mana Sama aja sih itu isinya Mirip-mirip 789 Yang harganya lebih low sih Kayaknya nomor Kalau 47 Ringkas-ringkas gitu lah Ringkas ya Kalau 47 agak ringkas 50 sih kayaknya Tinggal dipilih aja ya Yang lagi dibahas Keranjang nomor berapa Itu buku CPNS Tadi aku udah pinin Sabar Udah ketemu Nomor 14 Ini siapa yang udah Dapat jawabannya Coba mana-mana Suaranya Kita belajar tuh Jangan aku aja yang belajar dong Nomor 22 ya Nomor 22 Oke kita lanjut Nomor 14 ya Sepeda Katanya jaraknya 2 km Oke dia ngayuh sepeda Jarak 2 km Dalam waktu 10 menit Kalau ketemu soal-soal kayak gini Jarak segini Waktunya segini gitu kan Jarak segini Waktunya berapa gitu kan Ini kamu pakai perbandingan aja ya Jadi ini tuh pakai perbandingan aja Cara paling gampangnya Tinggal dibikin aja perbandingannya 2 per 22 Sama dengan 10 per X gitu Nge-lag Wujud Kenapa nge-lag Ini soal nomor 14 ya Ketutupan komen gak Ketutupan komen gak Soalnya ada di paling bawah nih Iya matematika Iya betul Kalau CPNS matematikanya dasar ya Iya matematikanya dasar Lanjut ya Tinggal dicoret aja nih Kalau di sebelah kiri ini Bisa disederhanain Bagi 2 aja ya 1 per 11 gitu ya Kalau udah kali silang aja Kali silang Nah dilihat nih Ini kan X nya yang dicari disini Menit ya Nah berarti ini menit Nah jawabannya apa nih Pengen berapa jam Berapa menit Bisa ngubahnya Ayo siapa Bisa ngubah gak 10 menit itu berapa jam Berapa menit Masih nge-lag Masih nge-lag emang Coba komen dulu ya nge-lag Masa siang-siang nge-lag Biasanya aku nge-lag Kalau malem-malem Iya Ya ini kan dipecah aja Kalau 1 jam itu kan berapa 60 menit kan Iya kan Berarti sisanya 50 menit kan Berarti 1 jam 50 menit gitu Rebes D Ya jawabannya ini Dodol E E maksudnya E ya Kirain D Pendingan senaya Tengah senaya Gini 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 Kamu logikain aja ya Misalnya kamu 2 km Kamu jalan nih 2 km Butuh waktu 10 menit kan Kira-kira kalau 22 km Waktunya ini makin besar Apa makin kecil Ini kan kesini makin besar nih Nah kira-kira kalau ini Makin besar apa makin kecil Menurut kamu Kalau kamu jalan 2 km 10 menit 22 km Kira-kira makin lama Atau makin sedikit Waktunya kira-kira Ya tahun ini namanya P3K ya Betul Tahun ini namanya P3K ya Nanti siaran ulangnya di Youtube Aku upload Judulnya PNS aja Atau P3K ya Nanti kalian boleh nonton disana Siaran ulangnya ya Iya makin apa Makin lama ya Berarti makin besar Betul Nah ini dilihat Ketika ini makin besar Terus kesini makin besar Nah ini namanya sebanding ya Sebanding gitu Kalau sebanding Tidak dibikin aja langsung Ini per ini Sama ini per ini Gitu ya Kalau nomor 1 ini Perbandingan tadi Berbalik nilai nih Kalau nomor 11 Tadi nomor 11 ya Kita bahas nomor 11 tadi awal Gitu ya Paham ya Yuk kita lanjut nomor 15 Ini banyak soal cerita Gampang kok Coba bisa baca soalnya gak Apa ini Sebuah restoran terdapat seorang karyawan Punya waktu kerja 8 jam sehari Oke dia kerjanya sehari itu 8 jam Sehari kerjanya 8 jam ya Seminggu Seminggu adalah 5 hari Seminggu ada 5 hari ya Oke upahnya Katanya 2 Eh apa tuh 10 ribu per jam Upahnya 10 ribu per jam ya Tulisannya kayak dokter dulu ya nih Tulisannya kayak dokter dulu nih Upahnya 10 ribu per jam ya Terus kalau lembur katanya Kalau lembur 12 ribu Oke Ada yang bisa gak ngerjain nih Oke Satu minggu dia Dapet upah 676 ribu nih Satu minggu Oke Satu minggu Nah karyawannya lembur Berapa lama katanya Nah yuk Gimana nih caranya Berarti dibikin dulu kalimat Matematikanya ya Kalau yang butuh buku-buku bisa Lihat-lihat aja di keranjang kuning ya Butuh buku apa juga boleh Chat aja kalau gak ada di keranjang ya Nanti aku cariin di tiktok Bisa gak ini ngerjain Ayo anggap kamu yang kerja ya Ayo anggap kamu yang kerja nih Kamu kerja kan seminggu nih Seminggu tadi 5 hari ya Oke berarti 5 hari gitu ya Dikali seharinya berapa jam? Kan seminggu cuma kerja 5 hari Jadi 676 ini Biaya upah yang kamu terima nih Berarti 5 dikali seharinya Tadi berapa jam? Makasih RC gifnya Thank you 5 dikali berapa? Pada kemana nih? Pada tidur kah? Tidur siang ini Ayo anggap kamu yang kerja nih Ceritanya kamu dapet upah segini nih Pengen tau jam lemburnya berapa Kita bikin ya Berarti buat dapet upah ini Caranya gimana sih? Kita kerja seminggu nih Kan sekerjanya seminggu nih Seminggu berapa hari tadi? 5 ya Seminggu 5 hari nih Seharinya berapa? 8 jam ya Dutus lagi Upahnya berapa? Upah per jamnya Kalau kerja Upah per jamnya berapa nih? Yang 8 jam itu dibayar berapa sih? Ya di Youtube ada nanti ya Judulnya P3K mungkin ya Jangan CPNS lagi ya Diganti namanya Iya 10 ribu ya gitu ya Oke udah ngerti belum? Ditambah Ini kan baru jam 5 harinya kan Nah tapi kan ada yang lembur nih Karena Dia nanya katanya karyawan tersebut Lembur berapa hari gitu? Eh lemburnya berapa jam gitu kan? Nah berarti si berapa jamnya Kita misalkan X aja ya Kita misalkan X aja ya Nah jam waktu X nya itu Kalau lembur dibayar berapa? 12 ribu Nah ini kegunaan belajar aljabar ya Jadi jangan dibikin pusing aljabar Aljabar justru mempermudah Semua soal cerita ya Menurut saya Oke? Udah ngerti belum kalimatnya? Siapa yang belum ngerti? Coba komen-komen Anggap kamu yang kerja ya Jadi kerja seminggu itu Ada upah segini nih Sehari kan tadi Ini upah seminggu nih Upah seminggu ya Upah seminggu Seminggu itu tadi katanya Soalnya kan 5 hari kerjanya Berarti 5 dikali Seharinya ada 8 jam kan? Nah per jamnya itu Dia dibayar 10 ribu ya Ditambah Nah waktu yang lemburnya itu Kita gak tau gitu Waktu yang lemburnya itu gak tau ya Jadi kita misalkan X aja Dikali 12 ribu Nah udah Tinggal kita kaliin aja ya Berapa? 400 ribu benar gak? Udah ada yang dapet jawabannya? Wah cepet banget kamu ngitungnya Cepet banget ngitungnya Udah ya tinggal pindah ruas aja ya 676 Dikurang 400 ribu ya Sama dengan 12 ribu X Udah tinggal dihitung aja nih Berapa tuh? 276 ribu dibagi 12 ribu ya Nah tinggal dicoret aja X-nya dapet berapa? 23 jam? Wah bener gak? 276 dibagi 12 Wess betul eh Agak tapi ntar nih Siapa yang bener? Lydia juga bener nih jawabannya Waduh keren-keren Gitu ya caranya ya Jadi kalau ketemu soal cerita Anggap aja kamu yang lagi kerjanya ya Jadi diaplikasiin ke diri kamu loh gitu Biar kena logikanya ya Oke? Mengerti? Kalau mau belajar gratis di TikTok ya Kalau offline tentu saja berbayar Karena kan ada guru-gurunya Jangan lupa di follow akunnya ya Yang butuh buku-buku bisa klik ranjang kuning ya Mau buku apa? Komen aja mau butuh buku apa nanti aku cariin Komen ada yang nyari buku apa? Filosofi teras aku cariin tuh 16 ya Mau SS ya sayang SS nanti di akhir ya cantik Kagok ya kagok kita beresin ya Ayo nomor 16 Siapa yang bisa nih? Sampai nomor 16 dulu ya bahasnya ya Apa mau lanjut sampai sini nih? Bentar aku ambil kertas dulu Abis eh kertasnya Ya nanti SS di akhir ya Biar sekalian aku masih liatnya gitu loh Nggak kepotong-potong Kalian juga kan jadi tau Nomor 16 nih gampang banget nih 16 soal SD nih Masa kalian nggak tau? Bikin tangganya ya Bikin tangganya dulu ya Paling atas itu ton Terus kuintal Dikosongin satu ya baru kage Gitu ya Tangganya gini ya Kage kebawah hafal nggak? Siapa nih yang belum bisa? Ton KW Kago Eh Kage Oke Oke berarti 6 ton katanya 48 kuintal 32 kage ya Berapa jawabannya? Ini bisa kali ini soal SD Ini soal SD loh Soal SD ini gampang banget Iya Semuanya diubah kemana? Ini sesuai yang ditanya ya Sesuai yang ditanya Keubah ke Kage Yuk kita ubah ke Kage yuk Tahun ke Kage berapa nih? Satu Dua Tiga Berarti kayak seribu ya 6 ribu gitu loh Kuintal Kuintal ke Kage Satu Dua Berarti kayak seratus ya 4800 Kage nya tetap Berarti yang ini Udah tinggal tambahin aja Nah Ada ya jawabannya yang C Bisa? Eh gampang banget ya Easy Easy ya Easy Ezet ya Bisa ya Ini tangannya diafalin dong Kalau yang belum tau Lanjut Nomor 17 ya Apa sayang cepet banget? Eh gitu-gitu mah cepet Atuh Masa Nih Ya udah dapet ya Ini tangannya aja diafalin ya Tau tangannya gak tau Lanjut Lanjut apa udahan? Lanjut apa udahan nih? Lanjut Lanjut Pasti pada semangat gak nih? Aduh Siang-siang Sabtu lagi Enak tidur siang nih Lagi yang libur sekolah mah Oke ini angkanya Oke ini angkanya 3572124279 Nah ditanya ya Polanya biasa Kalau CPNS gitu ya Kamu harus nyari pola sendiri ya Harus nyari pola sendiri ya Lanjutkan siap Apa gak kasih Yang ngasih rose Terima kasih Thank you Waduh Waduh Enggak ya Biasanya dia tuh CPNS mah Ini dilihat aja nih Cerinya ini berapa sih Nambahnya nih Nambah berapa nih? Nambah dua ya Nah ini kesini nambah berapa? Nambah berapa tuh? Nambah berapa? Oh agak ke atas Boleh-boleh-boleh Tadi aku miringin sih Nih-nih Biar soalnya bingung Ada buku di depanku ini Ada buku di depanku ini Jadi mentok Mentok ya Ketutup komen ya Oke-oke-oke Nah Oke Lihat ya Ini berarti nambah dua Terus ini nambah berapa nih? Nambah tiga ya Gitu ya Nah Ini polanya kira-kira Nambah berapa nih Kira-kira menurut kalian? Nambah dua Nambah tiga Berarti yang kesini Nambah berapa? Nambah Ngikutin ya Ngikutin aja Kalau dia nambah satu Berarti ini kan kesini Nambah satu ya Nambah berapa? Kalau CPNS Kalian jangan mikirnya Ke aritmatika Atau geometri ya Enggak-enggak Dia kalau soal CPNS Itu polanya Polanya tuh beda-beda Biasanya Jadi pakai logika aja Iya Nambah empat ya Gitu ya Ngikutin nanti Nanti yang kedua kesini Berarti Nambah lima Gitu Ya Ngerti dong Ngerti ya Jadi kalau nambah empat Berapa? Tiga belas ya Ini kan cuma butuh satu jawaban Ya Jadi tiga belas Ngerti? Gampang banget ya Aduh gampang banget Tapi susah bagi yang gak tau Susah bagi yang gak tau Nanti mereka ngitungnya Pakai Mikirnya jauh Pakai deret aritmatikal Atau geometri Yang ada rumus AN AB Gitu loh AB UN SN Kayak gitu Enggak ya Kalau CPNS Gak usah pakai rumus ini ya Gak kepake ini rumus ini Dua Dua puluh Tiga Dua empat Lima Dua puluh Enam Titi Tit int int Oke Coba-coba Ini pola yang ini Pada tau gak polanya Coba-coba Oh ini kertasnya di atas aja ya Sabar Bentar Kertasnya aku lipat ya Aku ngejainnya di atas Nah Seperti ini ya Lebih enak ya Kelihatannya paham gak apa pusing lanjut ya, nomor 18 siapa yang bisa ayo, bisa gak liat polanya kalau polanya kesini ngawur, ini kan kalau kesini nambah 18 gitu ya, terus ini kesini nambah berapa nih, ini berkurang 17 gitu ya, ngawur kan ini ini menambah berapa nih 21 gitu kan, woy angkanya juga gak cantik kayak begini nih loncat, liatnya ya, loncat ya loncat, loncat satu nih, 2 ke 3 nah, udah keliat ini polanya 2 ke 3, nambah satu gitu loh, loncat satu aja, nah nambah satu ya eh, nambah satu, terus ini nambah oh maaf kesini ya, ntar aku bikin lagi yang baru ya, corak coret nih bingung corak coret jadi bingung aku liatnya juga nah, gini ya corak, eh corit berapa polanya, gak tau aku juga ini lagi aku cek lagi aku cek ya ini nambah satu katanya kan lalu ini nambah dua, ya gitu kan terus nambah satu ya, nah ngikutin nih jadi ketika ini nambah satu, nambah dua, nambah satu nah, pasti nanti nambah dua, gitu ya oke keliatan gak polanya siapa yang masih belum pusing eh, siapa yang masih pusing kok siapa yang belum pusing ngomong udah pabaliut nih ya, keliatan ya polanya ya terus ini nih, liat nih loncat satu, berarti ini plus 4 nih ini kesini berkurang 4 oh, ini dia tetep ya 20, 24, 20 nah, ini mah gak usah ini dong ini 20, 24, 20 berarti nah, udah keliatan deh berarti 24 ya ngerti gak? dia ngulang ya 20, 24 terus 20 berarti 24 ngulang gitu loh nah, ini jawabannya 24 yang ini tambahin 2 ya 8 jadi jawabannya 24,8 gitu padahal gak? nah, kalau CPNS kalian udah kayak main teka-teki aja ya kayak main teka-teki aja tuh jadi dicari gitu polanya dicari aja polanya ya kan kalau kesini jomplang banget gitu kan 2 ke 20, 18 ini turunnya minus 17 eh, naik lagi ini 21 angkanya udah gak pugu gitu kan diloncat satu ya diloncat satu, dilihat nah, ini 2 ke 3 berarti plus 1 3 ke 5 plus 2 5 ke 6 plus 1 nah, ini ngulang nanti biasanya plus 1 plus 2 ini udah polanya nih plus 1 berarti plus 2 gitu ya ini 20, 24 tapi dia balik lagi ke 20 ya nah, berarti ngulang lagi 20, 24 20, 24 gitu ya, oke satu nomor lagi 19 ayo, siapa yang bisa? nomor 9 siapa bisa jawab? berjoin aduh, kamu kemana dari tadi nanti yang mau SS ya terakhir ya aku kasih waktu sabar ya anak sabar disayang Tuhan ini gimana anak kalau huruf? nah, loh siapa yang pusing kalau huruf? siapa yang pusing kalau huruf? sama aja kayak angka ya sama aja kayak angka lompat berapa huruf? lompat berapa huruf? iya, lihat ya iya, betul nah, ini D, G, J ini lompatnya agak jomplang ya kita loncat satu aja nih kelihatan ya ini kan nambah satu huruf ya betul nggak? nambah satu huruf gitu kan nambah satu huruf ya iya kan gitu kan berarti nanti hasilnya nambah satu huruf lagi ya nah, D, E, F berarti apa? jawabannya yang ini ini nih yang diminta jawabannya kan yang ini lalu ini J ke K berapa huruf ini loncatnya? kayak angka aja cuma dia pakai huruf H, I, J, K J, K J, K juga satu ya iya J ke K juga satu ya satu huruf ya loncatnya betul nggak? J, K, H, I, J, K betul kan? L berarti ya L sama G gitu ya oke? ih, gampang banget padahal ngerti nggak nih belajar hari ini? apa ada pusi? boleh ya yang mau dispil buku mau dispil buku apa kalian mau belajar ininya nggak? siapa nih yang ikut P3K nih? mau belajar verbalnya nggak nih? tapi aku mah liat kunci jawaban aja ya aku liat kunci jawaban aja ya maksudnya kalian yang jawab nanti samain sama kunci jawaban gitu siapa yang mau? ada yang mau? tes verbalnya mau nggak? siapa yang mau? eh kalian yang jawab ya tapi ya karena aku memang tidak menguasai materi ini aku liat kunci jawaban aja verbal kan bahasa Indonesia aku bukan guru bahasa Indonesia ya maaf aku liat kunci jawaban aja ya nyamain ya jawabannya yang bener apa gitu ya oke? mau, mau, mau coba aja komen dulu mau, mau, mau gitu loh lumayan nih nih aku bahas satu tes ya buat bantuin kalian yang lagi mau tes P3K ya biar keterima ya biar keterima nih yang lagi apa belum ada biayanya nih belajar gratis aja di aku ya di TikTok ini tuh tes kemampuan verbal di ini tuh tes nih 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 bukunya udah aku sematin ya tes P3K nih ya sekolah kidinasan siapa yang mau sekolah kidinasan kalau kedepannya mau sekolah kidinasan nah ini oke nomor satu dulu ya nah menurut kalian apa tuh pada tau gak artinya inkognito ya ini mah gak belajar bahasa Indonesia aja yang mau ikutan belajar boleh belajar aja ya kan pengetahuan gak apa-apa lah ya pada tau gak arti inkognito live-nya nanti hari Sabtu ya kalau bahas ini bahas buku ini nanti aku mau bahas juga buku TPA kedinasan ya nih aduh ini buku TPA kedinasan ya buat stun stis gitu ya yang mau ikutan nanti tiap hari Sabtu ya nanti aku bahas ujian masuk kuliah waduh itu beda-beda kalau ujian masuk kuliah kalau ujian masuk kuliah sebetulnya mirip-mirip kamu belajar materi SMA aja ya cuma kan gak dibutuhkan kecepatan waktu jadi harus belajar trik-triknya gitu loh kuliahnya kemana dulu kan beda-beda kadang satu udah dapet jawabannya apa jawabannya ikno inkognito sama artinya dengan katanya gitu ya oke kita bahas nomor satu ya udah banyak-banyak yang jawab belum aku lihat kuci jawaban ya terus terang aku gak menguasai bahasa Indonesia ya jadi aku lihat kuci jawaban kalau untuk verbal ya aku ngajarinnya numerik aja soalnya kan aku memang backgroundnya matematika inkognito itu artinya adalah penyamaran atau menyemunyikan identitas ya atau tidak dikenal katanya begitu siapa yang benar weh kok banyak yang benar eh iya inkognito itu jawabannya adalah B ya penyamaran ya artinya penyamaran atau menyemunyikan identitas atau tidak dikenal gitu ya oke nomor dua ya nomor dua Exodus ayo apa tuh artinya yang gak tau boleh googling aja googling googling aja ya aku tuh ngajarin live-nya dari SD sampai SMA ya kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu aku ngajarinnya materi kelas SD kelas SMP sama SMA gitu loh yang CPNS STAN UTBK gitu biasa aku di Sabtu ya Exodus apa Exodus yang baru join boleh ya barangkali butuh buku-buku bisa klik link di keranjang atau mau buku apa nanti aku cariin ya kalian butuh buku apa apa jawabannya nomor dua Exodus pada tau gak artinya Exodus apa ini jawabannya apa nih A penguatan Exodus Exodus gak tau Exodus adalah pengusiran ya Exodus itu pengusiran jadi jawaban yang benar adalah C jawaban yang benar adalah C ya nomor dua adalah C pengusiran aku bukunya gak dicoceret ya soalnya di buku sampel nanti aku harus kembalikan ya paling aku tulis aja jawabannya di kertas ya ini aku tulis jawabannya di kertas ya barangkali ada yang baru join kan gak tau tuh jawaban benarnya sabar ya verbal satu berapa nomor nih verbal cuman 10 nomor ya adik-adik ternyata adik-adik atau teman-teman ini adik-adik atau teman-teman yang ikut CPNS ini nomor berapa nih nomor satu tadi penyamaran ya B ya nomor dua itu C kalau masuk ke dinasan matanya minus minusnya berapa ya kayaknya kamu cek di online ya syarat masuk itunya soalnya saya gak tau kalau kalau apa kalau sekarang gimana gitu aturannya kan CPNSnya ganti ganti nama juga kan P3K gitu umur berapa kalian oh berarti kalian umurnya di bawah aku ya jadi aku panggilnya adik-adik aja ya nomor tiga ayo siapa yang tau tendensi apa tuh artinya ya ini yang mau belajar bahasa Indonesia boleh ikutan nimbrung ya ini soal bahasa Indonesia ini mak belajar bahasa Indonesia lagi ya nomor tiga apa nomor tiga tendensi tau artinya tendensi adalah bisa buat IPDN bisa bisa sayang IPDN bisa IPDN tuh lebih kesini sih buku yang TPA ini ini TPA nih IPDN tuh ya ini tes TPA kalau IPDN itu kalau ini IP3K nah ini bukunya kayak gini gak tau tendensi tendensi adalah kecondongan pada suatu hal atau kecenderungan ya tendensi adalah kecondongan pada suatu hal atau kecenderungan berarti mana tuh kecondongan berarti tiga adalah A ya tiga adalah A aku juga belajar lagi nih bahasa Indonesia ya udah lama gak belajar bahasa Indonesia udah lulusnya udah lama banget aku tendensi ya tendensi adalah kecondongan pada suatu hal atau kecenderungan nomor empat ini mayornya bukan mayor itu ya bukan mayor jabatan itu oke ini kalau tandanya gini berarti lawan kata ya jual di Shopee apa sayang buku yang mana CPNS ada kalau gak salah nanti aku sematin ya bukunya link aku di bioproduk rekomendasi masuknya tadi tuh buku TPA itu di nomor berapa tarih ya aku ini dulu nomor 22 itu CPNS kalau buku yang TPA itu nomor 24 nih aku pin ya buku yang aku pake nomor 22 kalau IPDN bukunya TPA kayaknya mayor apa mayor pada tau gak ini minor ya ini kurang ketikannya ini minor ini tambahin deh minor minor ya jawabannya mayor itu minor bukan mayor ini bukan mayor jabatan ya mayor D nih 4D ya itu itu buku Buku STAN udah aku sematin ya nomor 24 yang dipin itu buku STAN ya atau ada buku satu lagi buku TPA boleh yang butuh buku-buku komen aja mau buku apa nanti aku cariin buku TNI PORI juga ada buku Wangsit ada nih kalau gak dipin nomor 20 tuh cocok gak nomor 20 ada lawan kerja ada ya 20 nih bisa nih 20 tuh bagus tuh buat karyawan kalau buku psikotestnya itu di nomor sebentar aku pin itu ya nomor 20 tuh buat karyawan atau kalau buku STAN itu buku STAN tadi di nomor 24 ya eh kalau gak salah 24 ya betul TPA TPA kalau STAN bagusnya 24 menurut aku ya kalau buku psikotest ada di paling bawah ya kalau kerja kan di tes psikotest biasanya dipilih aja ya banyak buku psikotest STUVAL juga ada dipilih aja bukunya yang sesuai dengan kantok 68 kayaknya murah tuh 68 kedinasan harus banget IPA enggak deh kedinasan kan banyak banyak itunya bukan banyak apa namanya banyak jurusannya oke lanjut tambah 5 DESER sih udah pada dapet jawabannya belum kelihatan gak nih ini pilihan ganda di atasnya progresif sama loyalitas ya D sama E nya progresif sama loyalitas ya promosi dulu lah ya iyalah kalau ini bukunya aku dipinjemin sama seller ya harus dipromosiin atau nanti aku dimarahin kalau gak kejual kamu mau tanggung jawab kalau aku gak ini gak sabaran gak sabaran di skip aja tuh mending gak sabaran kalau gak akan nge sejam juga orang bukunya ini aku dipinjemin sama seller aku bisa bahas ini tuh karena aku dipinjemin lah aduh kalau aku beli buat apa aku kan gak ikut tes CPNS ini kan jadi berguna buat kalian gitu loh astaga DESER sih apa artinya coba aku cari kunci jawabannya ya DESER sih aduh galak banget nih netizen Indonesia nih tadi aku salah sedikit di awal dimarahin aduh udah kayak kepala sekolah marahin murid ya DESER sih adalah perbuatan melarikan diri pembelotan kepada musuh lawan katanya adalah ayo menurut kalian apa tuh jadi DESER sih itu artinya perbuatan melarikan diri pembelotan kepada musuh iya mayor minornya iya betul tangga nada ya betul buku MTK itu banyak sayang buku MTK di bawah kamu kelas berapa oke oke DESER sih itu berarti apa jawabannya DESER sih itu adalah apa perbuatan melarikan diri pembelotan kepada musuh nah berarti lawan katanya apa lawan katanya menurut kalian mana progresif loyalitas membelot pergi atau defensif kalau pengerjaannya berapa bentar aku baca dulu komennya ya kalau pengerjaan persoal waktunya berapa ya persoal ini ada 10 soal 30 eh bentar 30 menit ini 30 menit 30 soal ya 1 soal 1 menit dong sayang no ada jawab aduh tuh 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 kelihatan gak di atas 30 soal 30 menit jadi 1 soal 1 menit ya ya DESER sih itu jawabannya berarti kan tadi katanya perbuatan pembelot itu ya berarti apa sih lawan katanya berarti loyalitas ya loyalitas ya bukan membelot membelot tuh artinya membelot tuh artinya membangkang gitu ya apa sih namanya menghianati gitu ya betul gak sih menghianati gitu ya kalau pergi gak mungkin defensif apa lanjut nomor 6 buku MTK ada di bawah dari SD sampai SMA semuanya ada kamu scroll-scroll sampai bawah ya butuhnya buku apa enggak ya ini bahas sekalian promosiin bukunya ya yang cara keb yang cara nanti atau sabar ya kan ini dipinjemin sellernya nanti aku dimarahin seller katanya kamu minta-minta sampel tapi kok gak dipromosiin katanya gitu kan nanti aku yang dimarahin nanti aku gak dapet buku sampel lagi ya tuh ayo kalian belajar dari mana aku kan bantuin kalian nih aku bantuin kalian ya sekalian promo sekalian belajar gitu loh kan banyak yang butuh juga buku-bukunya ya ini kan mumpung ada gratis ongkir di TikTok sama kupon ini kan kupon potongan harga lumayan kan lebih irit udah irit ongkos gitu kan irit juga bukunya gitu daripada kalian pergi ke toko buku kan sekarang serba instan ya oke nomor 6 lawan kata konstan oke kalau konstan itu berarti tetap ya menurut kalian apa nih jawabannya buku yang dikerjakan nomor berapa itu buku CPNS nomor 20 bentar ya buku nomor 22 ya 22 yang lagi aku bahas itu buku nomor 22 konstan itu tetap berarti lawannya adalah eh gampang ya lawan katanya apa konstan konstan itu tetap ya konstan itu tetap berarti lawannya lawan katanya aku lihat dulu kunci jawabannya takut-takut salah juga berubah berubah iya betul E ya jawabannya E nanti di SS nih soalnya nanti kalian aku kasih lihat SS ya buat SS ya nanti kalian SS belajar lagi ya nih kunci jawabannya nanti aku kasih lihat ya semuanya aku kasih lihat deh buat kalian soalnya nih yang mau belajar gratis ini ngumpul disini ya lumayan kan kalau kalian mau lebih ini apa sih lebih intensif belajarnya ya harus di bukunya lah mau gak mau kan ini tesnya ada beberapa banyak ya ini baru satu paket yang kita bahas nih di buku ini ada ada berapa paket nanti kita lihat daftar isinya ya oke nomor 7 sawah sama dengan padi nih hubungannya kalau buah sama apa nih oh coba tuh bisa gak pada bisa gak ada ada buku tes UTBK IPA ada itu sayang nomor 23 kemahalan gak 23 kemahalan gak aku ada yang dari Erlangga lebih murah 100 ribuan gitu bentar aku masukin ya sabar ya adik-adik kan lagi belajar gratis nih ya kalau aku lagi promosi jangan galak-galak ya memang aku disuruh promosi sayang gak tuh dimarahin aku tadi promosi gini ini galak-galak netizen Indonesia galak-galak ya kemahalan gak kalau tapi itu bukunya dapet 3 ya worth it sih bukunya dapet 3 bukunya dapet 3 jadi lengkap semuanya bentar aku pin ya yang dari Erlangga ya udah dapet jawabannya yang lagi nonton nomor 7 udah dapet belum hubungannya sama apa sih hubungannya sama apa hubungannya sama apa nih menurut kalian nah ini ya ini aku pin di keranjang nomor 1 ya ditambahin di keranjang nomor 1 itu lebih murah kalau harganya yang tadi kemahalan ini aku pin ya dari Erlangga buat Scientex ya apa sawah padi buah apa ayo kok ada yang beda-beda jadi jawabannya ada B ada A ada yang mana yang benar apa nomor 7 jawabannya adalah nomor 7 jawabannya adalah dodol gak tau ya kenapa nih jawabannya dodol oh menghasilkan sayang oh disini tuh hubungannya apa sih sawah sama padi jadi dari sawah itu menghasilkan padi kalau dari buah menghasilkan apa katanya gitu loh aku kasih lihat kunci jawabannya ya ini nomor 7 ya tutup dulu yang ini nah ini ya penjelasannya tuh sawah menghasilkan padi buah menghasilkan vitamin gitu ya nomor 7 adalah dodol siapa yang benar siapa yang benar jawab eh jawab benar aku juga tadi mikirnya buah semangka loh soalnya kan ini padi bahan gitu kan aku juga jawabnya semangka tadi tadi yang benar vitamin ya maksudnya menghasilkan apa si sawah ini oh begitu toh aku jadi belajar di bahasa Indonesia nih ya iya sama-sama Roy kamu dipilih aja ya mau yang mana aku ada nih contohnya buku Scientex seorang yang lagi belajar boleh ya baca nomor 8 ya nah menurut kalian apa tuh jawabannya ya selagi aku lagi promosi ya dan memang aku udah promosi atau ini bukunya gratisan aku dapet aku dimarahin seller atau gak promosi nih ya bukunya nih tebal banget nih kalau yang Scientex tadi yang 200 ribuan nih ini lengkap ya soalnya dapet buku yang tebal ini ya lalu dapet dua buku lagi yang kecil dua biji itu apa isinya inti rumus sama soal-soal juga jadi itu mah puas aja gitu kalau beli yang 230 mah udah ada kunci jawabannya juga nih nah ini nah nah ini inti materinya ya inti materinya nih jadi kumpulan rumus-rumusnya ini lengkap dari bahasa kalau Scientex kan yang diujikannya ini nih nanti matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya nah ini semua ada lalu tes kemampuannya nih semua TPSnya ada jadi kalau beli yang 200 ribuan itu memang worth it ya karena memang lengkap dan semuanya ada pembahasan tenang aja jadi kalau belajar sendiri bisa lihat pembahasannya aja ya begitu tapi kalau yang Erlangga itu itu ya sesuai harga berarti ya pakai apa pakai nggak ada kunci jawabannya kalau Erlangga biasanya Erlangga nggak ada kunci jawabannya silet apa silet silet iris sendok buat silet emang buat ngiris gitu baru tau silet buat ngiris oh ngiris-ngiris yang kecil kali ya ngiris kali ya oh iya silet tapi agak serem gitu ya silet ngiris gitu kan ngiris udah sekulit biasa aku berarti ini apa hubungannya kalau silet katanya berarti kegunaan kali ya silet gunanya buat ngiris gitu kan kalau sendok gunanya buat apa gitu nah berarti jawaban yang benar yang mana apa kalian tadi kelihatan kunci jawabannya waktu aku ngeliatin kunci jawaban nomor 7 iya 8A ya 8A yoi pada pinter eh 9 apa tuh 9 seru juga ya ini belajar kayak ginian kita nanti belajar semua pelajaran aja ya yang SD, SMP, SEMA mau belajar juga kayak gini kita latihan materi yang lain ya jangan matematika aja ya seru juga nih ay makasih Ultraman aduh udah udah sayang udah makan sayang ini kan jam berapa ini udah setengah 3 ya udah udah makan kok sebentar ya makasih kamu perhatian deh si Ultraman siapa nama aslinya nih Ultraman benturan nah benturan titik-titik memar gitu kan kuman titik-titik apa berarti ini hubungannya apa sih balik lagi ke hubungannya ya hubungannya apa sih gitu kan benturan benturan titik-titik memar berarti apa nih hubungannya sebab ya kena benturan kan jadi memar nah kalau kita kena kuman jadi apa gitu kan gitu ya ngejainnya ya jadi gampang deh ngejain soalnya 9 adalah pada bener ya jawabnya iya iya C ya sebab ya C yang C ya penyakit ya menyebabkan penyakit kuman yang tuh bukan menyebabkan kotor lebih masuknya ke penyakit ya kalau kita kena kuman tuh oke 9 C oke soal terakhir soal terakhir spidol tinta mobil apa tuh mobil mobil apa ya boleh ya yang butuh buku-buku bisa klik keranjang kuning aja barangkali kalian butuh-butuh buku apa ya buku matematika itu ada dari SD sampai SMA di keranjang di bawah ya udah di scroll aja kamu mau di spill yang mana nanti aku jelasin ya yang 10 apa 10 spidol tinta mobil kayaknya ini hubungannya apa sih kalau spidol kayaknya itunya tinta gitu ya berarti kalau mobil nah apa tuh kira-kira kalau mobil apa kalau mobil apa nih mobil yang paling mendekati spidol tinta mobil roda bahan bakar setir kayaknya gak mungkin ya ini kan tinta merah spion kayaknya doang mungkin iya berarti jawabannya adalah iya betul isinya betul-betul-betul iya jawabannya adalah B ya betul sekali tuh beres siapa yang jawabnya bener semua itu tes perbahannya ya nih logikanya mau gak nih logika nih tuh aku kupas tuntas ya buat kalian ya biar belajar yang logikanya mau gak nih logikanya mau gak yoo ini aku bahas ya bebek gore hubungan produk apa hubungan produknya gitu kan B apa oh iya 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 isinya kayaknya ini kalau spidol kan isinya tinta ya mobil ya ya berarti isinya berarti bahan bakar ya oke ini kemampuan verbal ya verbal nih yang mau ikut ujian P3K ya nanti minggu depan aku bahas yang buku stun ya lanjut lanjut siapa yang bener eh ya kalian meriksa sendiri ya jadi kalian dapet nilai berapa gitu ya tes sendiri ya tes diri sendiri ya lanjut lanjut oke lanjut ya ini logika ya yoo kalian yang baca ya jika anggota tim sepak bola dalam keadaan sehat dan cuaca mendukung maka latihan akan dilaksanakan sesuai jadwal bisa gak nih logika aku belum baca sih soalnya aku lihat kunci jawaban aja ya aku belum baca soalnya terus terang ini mana sih nomor 1 kalau logika kayaknya nyambung sama temat tiga sih bener delapan bukunya ini bukunya yang di pin ya yang di pin eh di pin gak eh bukan bukan buku nomor 22 bukunya ya keranjang nomor 22 ini aku lagi eh 22 salah 23 23 ini aku pin balik ya mau baca iya baca sayang tapi ini hubungan sama matematika deh logika ya baca ya sok baca jika anggota tim sepak bola dalam keadaan sehat wah ini panjang ih kalian gak pusing apa kayaknya gak pusing nih jika anggota ini logika ya jika anggota tim sepak bola dalam keadaan sehat dan cuaca mendukung maka latihan yang kadang sedangkan sesuai jadwal pada tau gak jawabannya iya adanya P3K ganti nama sayang ganti nama tahun ini tuh katanya ganti nama jadi P3K ya kemarin tuh ada yang komen P3K aku bingung P3K ini apa mau belajar yang ini kalau belajar ini pada tau gak jawabannya nomor 21 pada bisa gak kalau gak kita lanjut ke tes berikutnya ya ngasal nanti aku bahas ya ini aku harus baca dulu ini ini panjang ini ini panjang ini kita masuk ke tes berikutnya aja dulu ya 1C tau dari mana 1C terus terang aku belum baca materi ini ya belum baca materi ini jadi aku juga gak tau jawabannya apa aku lihat kunci jawabannya lewat aja ya lewat dulu ya kita belajar ini aja dulu ya tes karakteristik pribadi ya biar aku bisa jelasin yang logika aku belum baca eh nanti aku salah ngasih tau lagi TKP aja ya TKP ya tes karakteristik pribadi nih apa sih isinya nih biar kalian tau kita bahas 10 nomor ya nih bahas ya nomor 1 ya yang logika nanti aku aku baca dulu lah soalnya gak bisa ngejelasinnya nanti salah ngajarin juga kan ini belum aku baca aku ditembak nih suruh ngajarin soal CPNS kata hati iya dipas dulu ya logika yang minggu depan ya minggu depan ya nanti aku bahas ya aku baca dulu itu ada rumusnya ada rumusnya di matematika ada pake itu babnya logika ya tapi aku kan harus tau dulu jawabannya apa gitu biar pasti kan ngajarin ke kaliannya enak gitu nomor 1 ini tes ke apa ini namanya tes apa ini karakteristik pribadi ya coba menurut kalian ini kalian periksa sendiri ya kalian bener berapa ya yuk ada skornya eh ada skornya dong oh ini ada skornya ya jadi nah ini ini tes karakteristik pribadi ya jadi misalnya kamu jawabnya jadi ini anggapnya kamu loh nanti ada skornya ya misalnya yang A nih skornya berapa B skornya berapa C skornya berapa gitu ya oke nanti aku sebutin skornya ya jadi ini jawabannya bisa beda-beda ini karena sesuai skor ya oke jadi kalian hitung sendiri ya ngerti gak paham gak paham gak ini anggap coba sediain dulu kertas sediain dulu kertas sediain dulu kertas kosong nih kertas kosong ya ya nih nomor 1 nih misalnya kamu jawab apa nih misalnya kamu jawab C misal gitu ya nanti ada skornya nih C itu 5 misalnya ya kita kan mengujuin 10 nomor tuh ya nanti ada di jumlah tuh ada ada totalannya nah itu menggambarkan karakteristik kamu ya karakteristik kamu seperti apa gitu oke 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 nomor 1 nanti aku sebutin ya skornya ya oke nomor 1 apa nih konsep anda tidak diterima dengan baik oleh beberapa anggota rapat pada saat bilang ini tes ini ya tes masuk P3K ya bukunya aku pin itu aku pakai buku yang dipin ya konsep anda tidak diterima dengan baik nah menurut kalian kalian yang mana nih udah belum eh jawabnya jujur ya jawabnya jujur ya jawabnya jujur ya ini karakteristik pribadi ya jadi karakter kamu tuh seperti apa gitu loh jawabnya jujur di kertas aja ya kalian komennya udah aja oke gitu next next soal gitu next soal ya next soal gitu ya jadi jawabannya kalian simpan aja di dalam hati ya oke ngerti gak B aja bersama-sama adil jangan dong ini tes kepribadian ya jadi tiap orang tuh beda-beda ya jawabannya next udah nomor 2 ya soal nomor 2 nanti aku bacain ya nanti aku bacain nomor 1 misalnya yang A tuh berapa skornya B berapa skornya C berapa skornya gitu loh gak usah dibacain ya kasih lihat aja dia kunci jawabannya ya aku kasih lihat aja kunci jawabannya nomor 1 udah nomor 2 ya nomor 2 udah belum kalian next aja gitu ya next nomor 2 misalnya gitu ya ini tes kepribadian kamu ya jadi tiap orang beda-beda tiap orang beda-beda ini gak mungkin sama namanya juga tes kepribadian emangnya pribadi kamu sama yang lain sama kan beda oke kalau yang udah next nomor 3 gitu ya next nomor 3 komen ya oke ini tes kepribadian ya jadi karakter kamu seperti apa gitu udah di next ya ngomong next aja ya kalau yang udah jangan cepet-cepet ya bacanya teliti kalau kertas kayak gini biar jawabannya maksimal gitu loh jawabannya kamu tulis di kertas ya rulesnya rulesnya itu rulesnya itu kamu tulis di kertas ya nanti kamu poinnya jumlah-jumlah ini misalnya kamu jawabnya C nanti aku bacain ya skor misalnya kalau jawab C itu skornya 5 misal terus kalau B ini skornya misalnya 2 gitu nah kamu jumlah jamle gitu loh jumlah jamle ya berapa skor kamu di akhir ya ditulis aja ya gak usah di komen jawabannya ya ditulis aja di kertas nah skor kamu nanti berapa ya rahasia hati kamu aja itu ya jangan diumbar ya jangan diumbar nomor 3 boleh nih nomor 3 bukunya aku sematin di keranjang kuning kamu cek aja sendiri harganya di tiap akun tiktok itu beda-beda ya kalau di aku itu harganya itu sebentar aku lihat dulu harga di aku berapa tuh harga di aku 220 ya eh 190 ribu ya 190 ribu buku ini tuh ada buku stun ada UTBK, Saintex ada SMP, SMA semuanya ada ya soalnya ketutup ketutup apa sayang bentar-bentar nah ini nomor 3 ya ntar pilihan gandanya ya ada bahasa inggris? ada sayang bahasa inggris, korea, jepang ada di bawah ya Tufel ada kamu cek ke bawah ya scroll aja keranjangnya nomor 3 udah belum ininya kunci jawab gimana nih biar sehalaman kelihatan gak sih sehalaman bentar ya nah kelihatan gak sih sehalaman gimana nih ngeliatinnya biar kalian kelihatan gitu aku bacain ya yang A nih komennya digeser dulu ya biar kosong ya layarnya ya ini tes kepribadian ya jadi tiap orang beda-beda nanti skornya ya nanti aku sebutin di akhir aja ya nanti kalian nilai sendiri skornya berapa gitu loh yang A itu khawatir karena termasuk orang yang akan di PHK B menerima keputusan jika memang harus terjadi C tidak memperdulikan harta sebelum tetap fokus dalam pekerja D takut dan apa ini takut dan mamang aku gak tau ya kenapa takut dan mamang itu E meningkatkan generja menurut analisa seorang yang di dalam bidang pembangunan nasional kemungkinan pada akhir tahun akan terjadi PHK besar-besaran oh jadi apa yang akan kamu lakukan nih kalau akan terjadi PHK nih nah kamu yang mana nih gitu ya tiap orang beda-beda jawabannya pasti ini mah orang tes kepribadian gak mungkin sama ya oke nomor 4 ya udah bisa dilihat ya nomor 4 nanti next aja nomor 5 gitu ya komen aja ya next nomor 5 langsung kunci jawabannya kunci jawaban nanti aku mau kasih lihat ke kamu soalnya itu beda-beda ABC nya kunci jawabannya aku mau kasih lihat ke kamu dicatat aja ada cuma 10 nomor dicatat aja ya biar ini udah udah nomor 4 ada buku bahasa inggris jepang korea juga ada kamu tinggal ke bawah aja dicari ya buku bahasa inggrisnya butuhnya apa buku tufol juga ada conversation ada buku inggrisnya tentang apa buku inggris nih yang nomor 66 bagus nih top inggris ya udah nomor 4 sudah 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 nomor 5 MTK, udah sayang kan ini lagi belajar tadi CPNS yang matematika, udah beres ini lagi bahas tes karakteristik pribadi ya, habis ini udah nomor 5 nomor 5 ya yang D nya aku bacain aja ya D sama A nya panjang gak jadi A udah dibaca belum nih A, B, C nya A, B, C D, E D nya ada di sebelah kanan bentar ya coba aku, biar sehalaman gimana sih keliatan gak kalau kayak gini apa kalian pusing keliatan gak kalau kayak gini sudah nomor 5 next nomor 6 nih kita next nomor 6 nih bantu komen ya next nomor 6 gitu kalian next nomor berapa udah pada beres belum gak keliatan oh ini nih nomor 5 yang ini nih anda dimutasi maksudnya dimutasi dipindahin ya ke divisi lain nah apa yang akan anda lakukan nah kira-kira A, B, C ada gak gak keliatan oke 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 kalau gak keliatan tadinya biar sebuku gitu loh udah nih A, B, C udah dibaca A, B, C nih D, E nya ya D, E nya ya tuh sama nomor 6 tuh udah aku liatin nomor 6 nih nomor 6 nomor 6 bukunya aku sematin di keranjang kuning ya kalau mau samaan ya iya ini D sama E nya ini nih ya udah ya 6 udah, 6 udah next nomor 7 kah nih kita sampai nomor 10 ya coba dilihat skornya berapa ya e ya 5 wait 5 6 6 6 6 5 Udah Nomor tujuh udah belum Ini tes ke karakteristik pribadi ya TKP ya Jadi ngetes kepribadian kamu gitu loh Kira-kira kamu orangnya seperti apa sih gitu Ya Tujuh dah Delapan ya Delapan udah belum Di lingkungan sekitar rumah Anda Masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di lahan kosong Milik warga yang dekat rumah penduduk Pak D ini merupakan salah satu warga Yang memprotes sistem pembuangan sampah tersebut Nah sikap Anda adalah Lingkungan di rumah Katanya masyarakatnya terbiasa membuang sampah di lahan kosong Milik warga yang dekat dengan rumah penduduk Pak D ini merupakan salah satu warga yang memprotes sistem pembuangan sampah tersebut Menurut sikap Anda sebaiknya yang mana coba Nih sikapnya yang mana nih kalian Wait Wait Nah yang mana nih Nomor delapan Aku bacain soalnya ya Di lingkungan sekitar rumah Anda Masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di lahan kosong Ini pilihannya Pilihannya ini ya Di lingkungan sekitar rumah Anda Masyarakat sudah terbiasa membuang sampah di lahan kosong Milik warga yang dekat dengan rumah penduduk Pak D ini adalah salah satu warga yang memprotes sistem pembuangan sampah tersebut Sikap Anda yang mana Sikap Anda yang mana tuh kira-kira Yang baru join boleh ya Kalau mau ikutan belajar Follow aja akun ini Kalian bisa belajar matematika gratis ya Ini lagi ngebahas buku CPNS atau P3K ya Tahun ini ganti nama P3K Kalau butuh buku-buku matematika itu ada di keranjang di paling bawah ya Di scroll aja Dari TKS Eh matematika mah dari SMP Eh dari SD SMP SMA ya Ada semua Next udah nomor delapannya Nomor sembilan ya Di tempat kerja yang baru Anda akan Nah ini ya 9-10 yuk kita nanti hitung skornya ya Di tempat yang baru Anda akan Kira-kira yang mana nih Jangan munafik ya Jawab jujur Jawab jujur Biar tahu Cuma nanti kalau di Kayaknya dilihat yang tertinggi sih Dilihat skornya yang tertinggi lah Jadi ya ini harus jawab yang paling bener sih sebetulnya Sebetulnya ini harus jawab yang paling bener ya Cuma kalau pengen tahu apa Kepribadian kamu jawab jujur Oke sembilan nama 10 ya Udah semua belum Kita next kunci jawabannya Next kunci jawabannya Kalau udah pada beres ya Aku kasih lihat kunci jawabannya Sudah selesai Siapa yang udah selesai Bukunya aku pakai itu di Keranjang Udah ya Udah semua belum Coba Coba jawab Jawab next yang banyak dong Biar aku tahu Next kunci Oke kunci jawabannya ya 1 sampai 10 ya Berarti ini aku tandain ya Bentar Biar kelihatan Nah 1 sampai 10 Nih ya Segitu ya Nah kalian nilai sendiri ya Kalian nilai sendiri ya Coba kalian berapa ya Poin tertingginya berarti 50 ya Nah kalian ada di mana Ada di poin berapa Poin tertinggi itu Di tiap testnya 5 Paling terendah 1 Nah Poin yang tertinggi itu 50 ya Poin tertingginya 50 Nah kalian berapa tuh Kunci surga Kunci surga menuju mana Sudah Lupa tadi jawab Karena aku udah omong Tadi Kamu jawab Eh apa tuh Tulis di kertas Nanti aku sebutin kayak gini Capek juga nih 1 Misalnya B5 Eh Capek Aku ngomonginnya Aku kasih liat aja jawabannya Berapa skor kalian Paling tertingginya 50 ya Paling tertingginya 50 Waduh 410 Keren banget April Hebat banget Udah ya Gitu ya Yang mau ikutan Apa tuh Belajar gratisnya di tiktok Kalian follow dulu akun ini ya Aku ngajarinya patematika Cuma tadi kan selingan aja nih Ya aku bahas Tes-tes begini Ada yang mau SS Kita tadi belajar Materi numariki ya Ada yang mau SS 44 Berapa skor kalian Coba Skor tertingginya 50 ya Oh 5 Harusnya B Oh D Oke Oh B ya Harusnya ya Ya jawaban yang benernya itu Skornya 5 ya Jawaban benernya itu Skornya 5 Jadi kalau kamu jawabnya 5 Berarti Perfect gitu ya Perfect Udah oke Ini yang mau SS ya SS materi tadi ya Materi Soalnya tadi aku ambil Di tes ke 1 ya Nah tadi kita bahas Kemampuan verbal Ini biar tau Tesnya kayak apa sih Yang ikut P3K Namanya bukan CPNS lagi Tapi P3K Nah ini soalnya dulu ya Ini soalnya Kalau mau SS Nuro kamu berapa Nuro skornya 14 Yang bener Nuro Waduh Iya yang perfect itu 50 ya Tadi kan 10 nomor Ini soalnya dulu ya Sebelah kiri ya Sebelah kiri ya 46 Waduh ini keren nih Tahun 4 Udah deket-deket 50 Berarti udah mau perfect ya Belajarnya dari buku-buku UASBN SMP aja Biasanya dari sana Kok ngambilnya Ya Kalau soal SMA Ini memang salah ya Ini memang salah Jadi aku tutupin Jawaban yang benernya tuh Disini nih Ngelek Tiga-tiga ya Tiga-tiga ya Gak apa-apa Masih Mending Tiga-tiga ya Yang di bawah 20 Yang aduh Nanti agak Apa Baca soal lagi ya Lebih teliti Ya nanti saya Ini nomor 11 dulu ya Ceklek-ceklek Udah belum 11 Oke Ntar nomor 12 Ini nomor 12 ya Nomor 12 agak panjang Aku miringin aja ya Nah Nomor 12 aku miringin aja ya TSAQ nanti ya Kalau sampel bukunya udah daten Nanti kita bahas ya Nah kalau aku sembari promo buku Jangan Jangan ini dong Jangan pada Apa tuh Jangan pada Gak sabaran gitu Biar aku dapet Sample gratis nih Jadi bisa ngajarin kalian gratis kan Next ya Soal psikotest kerja Nanti tes IQ Coba ya Nanti aku Cari-cari bukunya ya Oke udah 3, 2, 1 Ini nomor 12 ya Nomor 12 Ini 13 nih 13 Yang mau belajar gratis Boleh join aja ya Nanti kita bahas di Tiap live aku ya Buku-bukunya Ya biar sekalian promosiin gitu Jadi kalian jangan marah-marah dong Kalau aku lagi promosiin Serem nih Kalau Lihat komentar Galak-galak komentarnya Kaget aku Buku psikotest buat anak sekolah Oh nanti aku udah dicari Kayaknya Buku psikotest buat anak sekolah Adanya buku tes Bentar Bentar aku lihat dulu ya Kayaknya bisa Ini buku psikotest tuh udah Sama aja kok bun Coba ya 6, 9 Aku lihat dulu ya Yang mau SSS dulu nih Nomor 14 ya Boleh yang mau nanya-nanya buku Aku tanya aja ya Bentar aku lihat dulu ya Nomor 69 ini bagus kok Tapi bentar Ini bisa buat anak sekolah gak Oh bisa ya bunda ini Ada dia pengajuan BA siswa ya Tes psikotest tuh sama aja sih Sebetulnya Dia kan memang dipakai Buat di berbagai bidang ya Bisa Buat tes masuk kerja Tes sekolah gitu Bisa ya Ada tulisannya dia Bisa buat dapat BA siswa Berarti buat sekolah bisa Terus apa nih Ada satu lagi nih Bentar aku lihat dulu ya Iya Iya Kalau nomor 20 Berapa ini Nah kalau nomor 67 Itu buku psikotestnya Buat yang kerja ya 69 Paling masuk ke anak sekolah Dari suaranya bakal galak Oh betul sekali Tergantung galaknya Kalau anak-anaknya baik Ya gak galak lah Tergantung ya Tergantung Tergantung situasi ya Tergantung Tergantung anaknya gimana Gitu kan Nih Ini soal nomor 16 ya Nih 16 Nanti live Nanti jam Berapa ya Tapi aku nge live nya Gak ngajar Kayaknya nanti mah Mau promosi buku Nanti mungkin jam tujuan Kayaknya jam tujuan sih Tapi gak belajar sayang Aku promosiin buku ya Promosi buku aja ya Soalnya ini bukunya udah dikirim Sample nya banyak Aku bertanggung jawab pada seller ya Untuk mempromosikan 16 udah Ini 17 ya 17 18 Nanti hari Senin sayang Belajar lagi Kamu rajin banget sih Nuro nih Tiap hari belajar Tiap hari belajar Iya nanti ikutan aja ya Kalau misalnya Memungkinkan Nanti kita bahas-bahas Soal dari buku-buku ya Nuro ini belajar Kelas berapa loh Nuro Nanti ikutan aja 17 18 Udah 19 ya Ini nomor 19 ya Sama ini tadi kunci jawaban Yang verbal ya Buat kalian belajar-belajar Boleh Nomor 16 belum di SS Sebentar ya Oke 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 Nomor 15 Apa sayang belum di SS 321 Cek-ceka Udah belum Ini nomor 16 16 tuh gampang Itu soal SD Oh SMA Ini nomor 16 ya Enggak Enggak susah kok SMA Ayo Kamunya Kalau rajin gitu mah Pasti bisa Kemarin udah ikutan kan Yang kita belajar eksponen Masuk masuk kuliah aja Jangan Masuk kuliah nanti kalian Beleng-beleng Orang kuliah Dasarnya di SMA Gimana Kalau lanjut ke kuliah Nanti kalian melongo Di kuliah Gak tau apa-apa Udah ini 16 ya 17 18 Ini soal yang verbal ya Tadi kunci jawaban nih Yang verbal Buat kalian belajar nih Test kemampuan verbat Buat P3K Nih soalnya ya Kelihatan gak Kelihatan lah ya Sehalaman ya Gitu ya Kalau mau bukunya Lebih lengkap Bisa klik Keranjang kuning aja ya Berarti songkir Sama ada Potongan raga Dari TikTok kok Oke 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 Babainuro ya Nanti Ketemu lagi Di live malam ya Ikutan aja ya Nanti kita lihat Situasi dan kondisi ya Soal nomor 15 Oh kamu belum SS Ini nih Soal nomor 15 tuh Udah 321 ceklek-ceklek Udah Udah Oke Oke Sekian ya Aku mau Istirahat dulu ya Capek Ini ngelih 2 jam nih Sama-sama sayang Ikang penonton setia Nuro ya ampun Ya April Terima kasih juga ya Sudah menonton Semoga bermanfaat ya Apa yang aku sampaikan ya Nanti yang Apa Yang Lagi mau masuk Apa tuh P3K Ini Nah ini Nanti Kan tadi kita bahas yang ini ya Nanti minggu depan Bahas yang ini ya TPA kedinasan ya Siapa nih yang mau masuk ke Sono Siapa nih Buat persiapan tahun depan ya Nah nanti aku bahas ya Materinya dari sini ya Dan sini ya Tiap hari Sabtu ya Oke Kalau gak mau ketinggalan Join telegram aja Nanti aku share jadwal Live-nya disana Oke 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 Kalau Senin sampai Jumat Aku ngajar materi SD SMP SMA gitu Ya Nanti kita bahas Buku-buku psikotest Belum datang sampelnya ya Aku ngajarinnya Sembari Ngepromoin buku ya Jadi agak bersabar gitu Kalau ada yang tanya buku Ya kalian tungguin ya Jangan komen yang Ini ya Komennya jangan galak-galak gitu Ada di bio ya Linknya semua ada di bio Ke youtube Nanti silahkan ulangnya di youtube Aku upload ya Oke ada yang Nemu nanya lagi Kalau gak ada Aku akhiri ya Nanti kita join lagi Jam 7 ya Jam 7 ya Aku promosiin buku dulu ya Nanti kalau Lihat sikonnya Kalau kalian mau belajar Oke Kita belajar lagi ya Kita bahas buku-bukunya ini Kita bahas isi bukunya Apa aja sih Ya waalaikumsalam Bye-bye semuanya ya Bye-bye semuanya ya